Long Tian, bagaimana bisa seserius yang kamu katakan? Bei Ming segera mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, jangan melebih-lebihkan atau melebih-lebihkan. Meskipun, divisi kaisar dengan hati penjahat bergelar perut seorang pria terhormat, dengan gegabu memimpin pasukan untuk mengejarmu, memprovokasi hatimu untuk tidak bahagia. Tapi dia adalah juga waspada dan mengkhawatirkan keselamatan saya, yang membuatnya bertindak gegabu. Ji Tian Xing juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, seperti yang saya katakan tadi, dia telah dihukum. Saya tidak akan peduli dengan masalah ini sebelumnya. Yang saya maksudkan adalah Anda tidak tahu siapa yang harus dipekerjakan. Raja Naga Es, dengan mengandalkan identitasnya, sewenang-wenang dan sewenang-wenang, dan perlengkapan publiknya digunakan untuk keperluan pribadi. Para pejabatnya diasingkan dan masyarakat mengeluh. Jika kamu tidak menyingkirkannya, bangunan itu akan runtuh. Bei Ming juga khawatir. Dan dengan cepat menjelaskan, apakah kamu tidak khawatir? Saat aku berada di Aula Raja Naga Bei Hai, pamanku selalu mendukungku. Apakah dia mengajari saya berlatih sejak saya masih kecil, atau kemudian dia memberi saya nasihat, dia mengabdikan hati dan jiwanya kepada saya? Setelah saya menggantikan Kaisar Naga, dia melakukan yang terbaik untuk menyampaikan kekhawatiran saya. Entah berapa banyak kritik dan keluh kesah yang dideritanya, namun ia tidak pernah mengeluh. Dia tahu bahwa saya bekerja keras untuk menangani urusan pemerintahan, tetapi keterampilan saya masih kurang. Jadi dia mengambil tanggung jawab yang berat dan membantu saya meringankan beban itu. Anda berkata, paman saya telah memperlakukan saya seperti ini, bagaimana saya bisa menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan, memindahkan penggilingan dan membunuh keledai. Bukankah perilaku tidak tahu berterima kasih seperti itu ditolak oleh orang-orang di seluruh dunia dan akan tetap menjadi keburukan selamanya? Melihat Sikap Beiming, Ji Tian Xing menjadi semakin tidak puas, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar berpikir begitu, atau kamu berpura-pura bingung? Beiming terdiam sejenak, dan hanya bisa menghela nafas dan berkata, Long Tian, karena kamu tahu situasiku saat ini, kamu juga harus tahu bahwa ada terlalu sedikit orang yang bisa aku percayakan tanggung jawab berat sekarang. Saya bukan Raja Puncak, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat tangan dan mengumpulkan pengikut. Paman selalu tidak sabar, lebih dari 20 ribu tahun kehidupan tidak bisa berubah, biasanya memberi kesan mendominasi, sewenang-wenang dan sewenang-wenang. Belum lagi seberapa besar usaha dan usaha yang telah dia lakukan untukku, aku tidak bisa melawannya. Bahkan jika saya bersedia menanggung kesalahan dan menyingkirkannya tanpa rasa terima kasih, siapa yang dapat saya andalkan? Melihat Beiming masih keras kepala, Ji Tian Xing berhenti membicarakannya, dan mencibir, sangat membutuhkan dukungan dari yang kuat untuk membuka wilayah. Karena kamu bersikeras bahwa Tuan Kaisar baik-baik saja, kamu masih harus bertindak sendiri. Raja akan menjadi penjahatnya. Mendengar kalimat terakhir, Beiming berdiri dan bertanya dengan cemas, Long Tian. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi ke sana? Membunuh Kaisar. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Rajaku juga merupakan Raja Dewa Puncak, penguasa benua sumber bintang, bagaimana kamu bisa membunuh orang yang tidak dikenal? Beiming merasa lega dan masih bingung. Ji Tian Xing bangkit dan pergi. Ketika dia sampai di pintu ruang kerja, dia membuka mulutnya dan berkata, Karena kamu tidak ingin mempercayai fakta, Raja hanya bisa mencoba memaksamu untuk memercayainya. Beiming leng di situ, samar-samar menebak apa, tapi hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Ji Tian Xing pergi dengan cerdas, punggungnya menghilang di ujung koridor di luar ruang kerja. Di ruang kerja pada saat yang sama. Di istana Kekaisaran Puncak Senjian, terdapat ruangan gelap. Kaisar baru saja meminum beberapa pil ajaib tingkat raja. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan luka dan menyembuhkan luka kulit. Jadi dia bangkit dan meninggalkan ruangan rahasia. Ditemani oleh dua pengawal, dia pergi ke aula untuk berdiskusi bisnis. Di luar aula konferensi, ada puluhan penjaga elit yang menjaganya, dan mereka dijaga ketat. Di aula yang terang-benderang, ada delapan belas dewa kuat menunggu dengan hormat ketika. Mereka melihat Kaisar masuk, mereka membungkuk dan memberi hormat. Kaisar, yang tertekan oleh amarahnya, pergi ke tempat pertama dan mengambil tempat duduknya. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa orang-orang kepercayaannya semuanya ada di istana, jadi dia berkata dengan lugas, panggil 24 dewa dan jenderal yang menjaga semua wilayah, dan biarkan mereka memimpin elit untuk kembali. Long Tian, pencuri terkutuk dan binatang buas. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan seluruh Gua Taik Suan, kita akan mencabik-cabiknya dan membuat tulang dan abu kita frustrasi. Jika kamu tidak bisa menginjak-injaknya, kamu tidak bisa menyingkirkannya. Kebencian. Nada suara Kaisar masih, mengertakkan gigi dan mengumpat. Delapan belas raja yang menduduki jabatan tinggi berkata serempak dan menurut. Namun, pertanyaan dan kekhawatiran segera muncul. Tuanku, Long Tian dan Yang Mulia adalah teman lama. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat harmonis. Apakah ada yang salah dengan pengumpulan pasukan berat kita dalam skala besar? Jika Anda menyinggung Yang Mulia dan Yang Mulia ingin melindungi Long Tian, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan? Dewa Parubaya berbaju hitam bertanya dengan cemas. Wajah Kaisar galak dan dingin, dan dia berkata, Anda takut menyinggung Yang Mulia. Apakah Anda tidak takut menyinggung perasaan saya? Yang harus Anda lakukan hanyalah melaksanakan perintah tersebut. Jika ada yang harus Anda lakukan, saya akan mengurusnya. Aku akan mengerti. Raja Dewa Parubaya memberi hormat tinju dan segera kembali ke tim. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dan membungkukkan tangannya dan berkata, Tuanku, bagaimanapun juga, Naga Langit adalah Raja Para Dewa Tertinggi. Jika kita bersaing langsung dengannya, kecil kemungkinannya untuk menang. Bahkan jika kita bisa mengalahkannya, jika dia bersikeras untuk melarikan diri, kita tidak akan bisa menjebaknya. Kaisar mengerutkan keningnya dengan keras, dan berkata dengan cibiran yang kejam, apakah kalian semua otak babi. Kursi ini telah ditanam sekali, dan bagaimana caranya? Bisakah kita mengulanginya? Kali ini, 24 Dewa akan memimpin pasukan untuk kembali ke Gua Taik Suan secara rahasia. Aku punya rencana. Pertama, aku akan menanam barang rampasan dan menjebak longtian. Lalu aku akan mencoba untuk mengepung, menyerang, dan membunuh. Rencana dan tindakan khusus, kita juga perlu menggabungkan kebijaksanaan kita untuk menambahkan detail pada kursi ini. Selama kita merencanakan dengan benar, bahkan jika kekuatan longtian kuat, itu akan hancur. Mendengar kata-kata Kaisar, 18 Dewa merasa lega dan semuanya menunjukkan senyuman penuh pengertian. Selanjutnya, Kaisar menunjukkan cibiran muram dan memberi tahu publik tentang rencana dan rencananya. Setelah mendengarkan 18 Raja, mereka semua mengangguk setuju. Banyak orang juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung untuk menunjukkan kekagumannya. Namun Kaisar tidak hanya harus mendengarkan sanjungan, tetapi juga mendengarkan saran dari penonton. Segera, semua orang mengutarakan pendapat mereka dan memperbaiki rencana Kaisar. Setelah hampir setengah jam musyawarah, rencana Kaisar diperbaiki dan cenderung sempurna, terkait rat, selangkah demi selangkah. Setelah rencana aksi disepakati, semua talenta memberi hormat dan meninggalkan ruang konferensi satu demi satu untuk menjalankan tugas mereka. Kaisar juga meninggalkan Ola dengan kepuasan dan kembali ke ruang rahasia untuk terus menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, Ola urusan bisnis kembali sunyi. Pada saat ini, sosok transparan terbang keluar dari sudut Ola dan pergi dengan tenang. Sosok itu terbang melintasi langit malam, tidak mengganggu siapapun, dan mendarat di Istana Longsiang. Ketika dia kembali ke kamar rahasia, dia masih memegang bola kristal seukuran kepalan tangan. Bola kristal misterius ini adalah artefak tingkat raja dengan efek khusus. Ini disebut bola bayangan. Apa yang baru saja terjadi di Aula Konferensi Puncak Senjian, semua gambar dan suara direkam oleh bola bayangan. Haha karena bahan limbahmu, kamu ingin bertarung melawan raja ini. Pemuda berjubah putih itu menyingkirkan bola gambar itu dan mencibir dengan nada mencemoh. 3862 Tidak ada keraguan bahwa pemuda berjubah putih itu adalah Jitian Sing. Sebelumnya, dia menyiksa Kaisar di depan umum dan menyempurnakan penghinaannya. Kaisar sangat malu dan marah sehingga dia berbicara keras di depan umum. Dia pasti akan menggandakan balas dendamnya. Jitian Sing tidak peduli, tapi setelah berbicara dari hati ke hati dengan Bei Ming, dia berubah pikiran. Bei Ming sangat keras kepala dan menolak memecat Kaisar, bahkan untuk memanggilnya kembali. Namun, kekuasaan Kaisar terlalu berat, dan dia harus membalas dendam. Oleh karena itu, setelah meninggalkan ruang kerja Bei Ming, dia diam-diam tiba di puncak Senjian, bersembunyi di kegelapan untuk mengawasi Kaisar. Ternyata dia benar, dan Kaisar memanggil Menteri setianya untuk mendiskusikan plot dan rencana di aula. Jitian Sing menyembunyikan jejak dan nafas, bersembunyi di sudut aula, dengan bola bayangan yang akan terjadi di aula semuanya terekam. Karena Kaisar tidak akan mengetahui alur ceritanya, dia tidak akan menjadi master. Pada saat yang sama, dia tidak akan menunggu untuk mati. Biarkan Long Siang datang menemui raja dan mendiskusikan hal-hal penting. Jitian Sing memanggil untuk menjaga penjaga di pintu ruang rahasia dan memberi perintah kepadanya. Penjaga itu membungkuk dan pergi. Setelah beberapa saat, Long Siang datang dengan tergesa-gesa. Setelah dia memasuki kamar rahasia dan memberi hormat, Jitian Sing bertanya terus terang, apakah Kaisar sering menekan Anda dan ingin mengeluarkan Anda dari istana Tianlong dan memindahkan Anda ke daerah marginal? Ah! Long Siang tertegun sejenak, mengerutkan kening dan tidak menjawab. Jitian Sing melanjutkan dengan mengatakan, Anda harus tahu bahwa otoritas istana Tianlong akan menjadi semakin lemah jika Kaisar begitu sewenang-wenang dan sewenang-wenang. Dalam jangka panjang, situasi di Tianlong menjadi semakin kacau, yang pada akhirnya akan menjadi semakin kacau. Menyebabkan bencana. Long Siang juga menyadari hal ini, tetapi enggan membicarakan hal ini dengan Jitian Sing. Sekarang, pihak lain dan Kaisar Naga adalah teman, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadap istana Tianlong. Long Siang secara bertahap melonggarkan kewaspadaannya, dan tidak lagi menolak diskusi. Dia bertanya, Tuan Long Tian, apa yang ingin Anda katakan? Jitian Sing menatapnya dan berkata dengan suara serius, kamu sangat setia kepada Kaisar Naga, dan kamu tidak bisa menahan penindasan Guru Kaisar. Tapi aku yakin kamu bukan orang bodoh. Aku pasti sudah mengumpulkan buktinya. Kejahatan Kaisar. Bahkan, bukan hanya Anda, tetapi juga Jenderal dan Komandan lainnya tidak puas dengan Kaisar, bukan? Long Siang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tersenyum pahit, Tuan Long Tian, Anda benar. Saya dan beberapa Jenderal dan Komandan telah lama tidak puas dengan tindakan Kaisar. Kami juga telah mengumpulkan bukti dan bahkan menegur yang mulia. Tapi ini tidak ada gunanya. Sikap yang mulia sangat tegas. Dia tidak akan pernah berterima kasih dan memecat Guru Kaisar. Sebaliknya, teguran kamilah yang membuat situasi kami semakin buruk setelah diberitahu oleh Kaisar. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan mengatakan, saya dapat memahami perasaan para pendahulu saya, dan saya tahu bahwa Anda ingin menyingkirkan penguasa ke Kaisaran dan memberantas bencana ini. Namun saya ingin menasihati Anda bahwa ini sia-sia. Anda sebaiknya memberi naik. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak ingin Anda melapor kali ini. Saya akan menangani masalah ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan bukti kejahatan Anda, serta bukti yang ada di tangan Anda. Jenderal dan komandan lainnya, kepada Raja ini. Mata Longsiang cerah dan bergerak. Dia berpikir dalam hatinya, kami terlalu kecil untuk membujuk yang mulia. Identitas khusus Tuan Longtian mungkin mengubah pikiran yang mulia. Memikirkan hal ini, dia menganggup dan setuju, mohon tunggu sebentar, saya akan menghubungi Anda sekarang dan memilah buktinya. Jitian Singh menasihati, kecepatannya harus cepat, dan harus diselesaikan paling lambat dalam dua hari. Ah, waktunya sangat mendesak. Longsiang segera mengerutkan kening, dan wajahnya malu. Saya senang untuk mengatakan bahwa banyak bukti kriminal sudah ada di tangan dan akan segera diserahkan kepada Anda. Tetapi beberapa jenderal dan komandan lainnya, beberapa di antaranya sedang bertugas di luar, telah dipindahkan ke daerah terpencil. Jitian Singh memerintahkan, mereka yang berada jauh akan dikirim dengan slip giok. Anda dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Yah, aku akan melakukan yang terbaik. Longsiang menganggup dengan tekanan. Sebelum pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu begitu cemas dan waktunya begitu mendesak. Jitian Singh tentu saja tidak akan memberitahunya bahwa divisi Kaisar sudah mulai mengerahkan pasukan dan akan melancarkan bencana dalam dua atau tiga hari. Hal semacam ini tentu saja lebih cepat lebih baik, agar tidak membocorkan beritanya, sehingga Kaisar bisa waspada. Setelah menerima penjelasan ini, Longsiang berhenti mengajukan pertanyaan lagi dan segera menjalankan tugas. Jitian Singh tinggal di ruang rahasia untuk bermeditasi dan berlatih. Dia melepaskan kesadaran ilahi yang tidak terlihat dan diam-diam menutupi istana Tianlong untuk memantau pergerakan semua orang. Efisiensi Longsiang sangat cepat. Dalam waktu singkat, Jitian Singh mengirimkan empat bukti kriminal. Salah satunya adalah bukti kriminal yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan tiga lainnya berasal dari dua jenderal dan seorang komandan tentara Kekaisaran. Kedua jenderal itu, seperti statusnya, pernah menjadi jenderal yang tak terkalahkan di masa puncak kehidupannya. Namun, gaya mereka dalam melakukan sesuatu lebih lugas, dan temperamen mereka lebih berapi-api, yang membuat perpecahan Kaisar semakin menyedihkan. Sekarang mereka telah terperangkap di istana Tianlong selama lebih dari 200 tahun dan tidak melakukan apapun. Mereka sudah lama menahan amarahnya. Sumber keempat bukti ini semuanya ada di Gua Taik Suan, jadi sangat cepat. Jitian Singh memeriksa empat bukti, yang masing-masing jelas dan meyakinkan, jadi dia menyimpannya di luar angkasa. Dan kemudian, para jenderal dan komandan yang dihubungi Longsiang tidak ada di Gua Taik Suan. Orang-orang tersebut entah sedang bertugas atau dikirim ke daerah terpencil, jauh dari pusat kekuasaan. Longsiang tiba-tiba memanggil mereka, tidak hanya untuk menjelaskan sebab dan akibat, tetapi juga untuk membujuk mereka agar mengirimkan kembali bukti secepat mungkin. Ini sangat sulit. Bagaimanapun, para jenderal dan komandan itu juga perlu mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Setelah mereka mengambil keputusan, perlu waktu untuk memilah bukti kejahatan Kaisar. Jadi, agak tidak realistis mendapatkan hasil dalam satu hari. Longsiang dengan cemas seperti semut di panci panas, mondar-mandir di ruang kerjanya. Sesekali, dia akan mengirim pesan ke beberapa jenderal dan komandan untuk mendesak mereka agar mempercepat. Jitiansing diam, duduk di kamar rahasia, diam-diam memantau tren di istana Tianlong. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang berkuasa di bawah komando Kaisar juga sibuk, terus-menerus mengirim dan menerima pesan tentang Slip Giok. Dilihat dari reaksi para dewa tersebut, plot dan rencana mereka berjalan dengan lancar. Jitiansing menghitung waktunya. 24 dewa dan jenderal yang dipanggil oleh Kaisar seharusnya sudah tiba di Gua Taeksuan melalui rangkaian transmisi di seluruh daratan. Tampaknya paling lama suatu hari nanti, Kaisar akan mulai bertindak. Pada saat yang sama, beberapa raja dewa di bawah komando Kaisar dan penjaga alam Senjun diam-diam memasuki istana Longsiang dan mulai mempersiapkan penanaman barang rampasan. 3863. Dua hari telah berlalu. Sebagai raja dewa yang kuat di sembilan alam, keuntungan terbesarnya adalah dia tidak perlu makan, tidur, dan istirahat. Dia bisa bekerja tanpa henti selama ratusan tahun. Ruang belajarnya sangat sunyi, Anda hanya bisa mendengar nafas Beiming, serta suara gemerisik tulisan pena Kekaisaran di tugu peringatan tersebut. Dan saat ini, sosok Jitiansing diam-diam muncul di ruang kerja, berdiri di depan Beiming. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia masih menyembunyikan nafas ajaibnya dan duduk di kursi di depan rak buku. Pena Kekaisaran di tangan Beiming tiba-tiba berhenti, perlahan mengangkat kepalanya, menatap Jitiansing dan mengerutkan kening. Suara Beiming sangat pelan. Dan nadanya cukup tenang. Tidak ada kemarahan sama sekali, tapi ada keraguan. Jitiansing melambaikan beberapa cahaya ilahi dan mengatur susunan dewa isolasi suara untuk memperkuat pertahanan ruang belajar. Lalu dia terkekeh dan berkata, Apa? Saya ingin tinggal di Istana Tianlong beberapa hari lagi dan melihat pemandangan rumah tua. Kamu begitu ingin mengusirku karena kamu belum menjawab beritanya. Beiming Menghentikan apa yang dia lakukan dan menatapnya dengan wajah lurus dan berkata, Mungkin leluhur tua Qingluan sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak dapat menjawab dalam waktu singkat. Begitu dia mendapat kabar, aku akan menelponmu. Apa yang ingin Anda lakukan dengan pikiran misterius dan sembunyi-sembunyi Anda? Jitiansing mengangkat bahunya dan berkata dengan tenang, Tidak ada, hanya ingin mengundang Anda menonton pertunjukan. Bermain apa? Beiming mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia menebak sesuatu dan bertanya, Maksudmu Kaisar? Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, Apa yang telah dia lakukan selama dua hari ini? Kamu pasti tidak mengetahuinya. Beiming menganggupkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku tidak memantau tindakannya, aku bisa menebak tanpa melihat bahwa dia pasti akan mencoba membalas dendam padamu. Lagi pula, kamu telah mempermalukannya sepenuhnya sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menelan amarahnya dengan karakternya? Kalau begitu kamu tidak akan menghentikannya. Jitiansing menunjukkan senyuman lucu. Beiming tertawa, Dengan kekuatanmu, aku seharusnya mengkhawatirkan Kaisar. Terlebih lagi, aku pikir kamu seharusnya meninggalkan istana Tianlong terlebih dahulu. Jitiansing hanya bisa menunjukkan tangannya dan mencibir, Kalau begitu, maka kamu harus memperlakukanku seperti tidak ada dan terus sibuk dengan urusan pemerintahanmu. Saya akan berbicara baik dengan Anda setelah satu hari. Terserah Anda, Beiming mengerutkan kening dan terus menulis dan membaca peringatan itu. 3864. Jitiansing dan Beiming adalah orang kuat dengan posisi tinggi. Banyak hal yang tidak perlu diceritakan. Kami semua mengenal satu sama lain dengan baik. Keesokan harinya, keduanya tidak berbicara satu sama lain seolah-olah mereka tidak ada. Beiming sibuk menangani urusan pemerintahan, tetapi tidak lagi memperhatikan Jitiansing. Jitiansing juga diam dan duduk di kursi di samping jendela. Ia selalu menyembunyikan nafasnya, meskipun seseorang di luar ruang belajar menggunakan akal ketuhanan untuk menjelajah, namun juga tidak dapat merasakan keberadaannya. Ketika penjaga dan komandan tentara kekaisaran memasuki ruang kerja dan melaporkan berita tersebut ke Beiming, dia menjadi tidak terlihat dan menghilang sepenuhnya. Dengan cara ini, sepanjang hari, tidak ada seorang pun kecuali Beiming yang menemukannya. Akhirnya, suatu hari berlalu dan malam kembali tiba. Di istana Longxiang, dua penjaga yang menyamar bertemu di jalan terpencil. Kedua pria itu diam dan berbicara secara rahasia. Kaisar sudah siap, bagaimana situasinya di sini? Longtian telah berada di kamar rahasia, belum keluar, juga belum pergi. Bagaimana dengan Longxiang? Longxiang juga menutup pintu ruang rahasia untuk menyembuhkan lukanya, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Bagaimana dengan semuanya? Apakah sudah terpasang? Tentu saja, itu sudah dilakukan sejak lama. Oke, kalau begitu kamu bersiaga, saya akan memberitahu Tuan Kaisar sekarang. Setelah beberapa patah kata, mereka segera berpisah dan menghilang di istana. Sekitar seperempat jam kemudian, di ruang kerja Kaisar naga Beiming. Beiming masih sibuk menangani urusan pemerintahan. Jitiansing masih duduk di dekat jendela sebagai pria transparan. Tiba-tiba, di luar pintu ruang belajar terdengar suara langkah kaki yang cepat, dan suara kemarahan Kaisar. Yang mulia, sesuatu telah terjadi. Saat suara Kaisar terdengar, pintu ruang kerja dibuka. Jubah hitam, menutupi seluruh Kaisar yang dingin, melangkah ke ruang kerja. Empat dewa lainnya mengikutinya, tetapi berhenti di pintu ruang kerja dan menjaga kedua sisi pintu. Beiming meletakkan pena ke Kaisaran di tangannya dan memandang Jitiansing di dekat jendela dengan tenang. Dia berpikir dalam hati, apa yang kamu sebut menonton opera, ini awalnya. Tentu saja, saat ini Jitiansing sudah tidak terlihat, dan nafas yang tersembunyi, lenyap sama sekali. Beiming mengerutkan kening tanpa terasa. Kemudian dia menatap Kaisar dan bertanya, Kaisar, mengapa kamu begitu takut? Kaisar tidak menyadari perbedaannya, dia juga tidak menyangka ada orang ketiga di ruang kerja. Suaranya terdengar marah dan berkata, yang mulia. Meskipun, saya khawatir pencuri anjing jahat Long Tian akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah dan merugikan istana Tianlong. Namun saya sibuk merawat lukanya, sehingga gagal berpatroli dan memperkuat penjagaan. Baru saja, dua komandan yang menjaga rumah harta karun melaporkan bahwa rumah harta karun itu telah dicuri. Tidak hanya sumber daya bernilai puluhan miliar batu suci yang telah dicuri, tetapi pelat susunan Taik Suan kita juga telah dicuri. Tiba-tiba mendengar berita itu, Beiming tertegun sejenak, dan matanya berkilat marah. Namun dia langsung bereaksi dan menebak sesuatu, dan amarah di matanya dengan cepat menghilang. Dan bertanya, itu saja, bagaimana saya bisa kehilangan pelat susunan Taik Suan? Itulah kunci untuk mengendalikan semua formasi besar. Ayolah, kapan rumah harta karun itu dicuri? Reaksi Beiming wajar dan diharapkan oleh Kaisar. Kaisar dengan cepat menjawab, saya terkejut mengetahui berita ini. Saya langsung bertanya kepada kedua komandan. Mereka bilang itu dicuri beberapa jam yang lalu. Namun, barisan pertahanan, gerbang dan lorong rumah harta karun semuanya masih utuh dan ada di sana. Tidak ada jejak kerusakan. Bahkan di dalam rumah harta karun, tidak ada petunjuk. Dengan demikian, kekuatan pencuri sangat tinggi, dan tujuannya sangat jelas. Ia dapat menyelinap ke dalam rumah harta karun dan mencuri sumber daya dan disarai Taik Suan dengan cepat tanpa menghancurkan susunan dewa tingkat tinggi raja tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan jika Anda sudah tua, Anda tidak dapat melakukannya. Arti dari Kaisar jelas. Beiming menebak tindakan Kaisar selanjutnya dan melihat ke arah ambang jendela dengan perasaan bersalah. Padahal kursi di bawah ambang jendela kosong. Tapi Beiming tahu bahwa Long Tian pasti sedang duduk di sana, menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Kaisar, jangan membuat kesimpulan buta sekarang. Selidiki dulu kebenarannya. Beiming berpura-pura tenang dan berkata dengan nada bermartabat. Melihat semuanya sesuai dengan harapan, Kaisar mencibir dan berkata dengan marah, yang mulia, jangan khawatir. Segera setelah saya mendapat berita itu, saya mengirim semua komandan dan jenderal tentara terlarang untuk menyelidiki sekitar kuil untuk menemukan petunjuk. Gua Taek Suan telah saya tutup sejak lama. Pencuri jahat itu pasti tidak pergi, dan dia masih di dalam kuil. Kaisar si hampir mengaum di Beiming dan mencuri sumber daya dan harta karun. Dia adalah bajingan Long Tian. Namun Beiming tetap mempertahankan penampilan aslinya, dengan sikap, saya tahu, tapi saya tidak tahu. Baiklah, pesanlah. Dengan baik, Kaisar tertegun sejenak dan berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, yang mulia, tidak perlu memblokade istana. Saya telah mengirim semua orang untuk menyelidikinya. Saya yakin hasilnya akan segera datang. Mohon tunggu sebentar, saat dia mengatakan ini. Nadanya sangat percaya diri. Beiming menganggup dan duduk di kursi ke Kaisaran menunggu, tetapi hatinya dipenuhi amarah, Kaisar, bahkan jika Anda ingin menjebak, harap bertindak serius. Begitu asal-asalan, begitu terus terang. Petik 2 Istana Longxiang yang awalnya damai dan damai, tiba-tiba dipecah menjadi sejumlah besar penjaga. Pemimpinnya adalah empat raja dewa dari komandan tentara terlarang. Lebih dari 300 penjaga dengan cepat mengepung Istana Longxiang dan mengendalikan pintu keluar dan lorong. Para penjaga dan kerabat yang terbangun langsung dikendalikan oleh penjaga dan tidak bisa bergerak. Dua komandan tentara terlarang dan puluhan penjaga langsung menuju kamar tamu Jitian Sing dan mencari-cari di dalam sebentar. Kemudian, dua panglima tertinggi dari dinding kotak gelap menemukan sebuah kotak diok putih. Ya, ini dia. Kedua komandan tentara terlarang berteriak kegirangan dan segera meninggalkan Istana Longxiang dengan kotak diok putih. Segera setelah itu, kedua komandan tentara terlarang tiba di luar ruang kerja Kaisar Naga dengan membawa kotak diok putih. Yang mulia Kaisar Naga bawa pelat susunan Taik Suan telah ditemukan dan saya akan datang untuk melapor kepada Anda pada akhir hari ini. Kedua komandan tentara membungkuk di pintu ruang kerja dan melaporkan dengan suara keras. Tanpa menunggu Beiming berbicara, Kaisar segera membiarkan kedua komandan tentara ke Kaisaran memasuki ruang kerja dan memberikan kotak diok putih kepada Beiming. Kotak Giyok putih empat persegi ditempatkan di rak buku dan Ming Utara mengucapkan mantra untuk membukanya dan cahaya kemasan tiba-tiba menyala di dalam kotak harta karun. Saya melihat pelat susunan perunggu seukuran telapak tangan tergeletak dengan tenang di dalam kotak harta karun. Ini adalah kunci dan kunci dari susunan Taik Suan Dong Tian. 3865 Beiming merasa sedikit malu. Bagaimanapun, kemampuan akting Kaisar agak canggung. Dan Long Tian masih transparan, duduk di ambang jendela dan menonton dengan dingin. Beiming merasakan pipinya panas dan menduga wajahnya pasti merah. Tapi dia tidak bisa merobohkannya untuk saat ini. Dia hanya bisa berpura-pura dan berkata dengan gembira, untung saja pelat susunan Taik Suan bisa ditemukan kembali. Kaisar mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, tetapi yang mulia, sumber daya bernilai puluhan miliar belum ditemukan. Beiming melambaikan tangannya dan tidak setuju, ini hanya sumber daya budidaya. Ini bukan masalah besar, hilangkan saja. Guru Kaisar melihat bahwa dia bingung dengan pemahamannya dan berpura-pura bingung. Dia langsung marah. Yang mulia, masalah ini harus ditelusuri sampai akhir. Apakah Anda tahu di mana menemukan sumber daya budidaya dan pelat susunan Taik Suan itu? Beiming menunjukkan ekspresi, saya tidak ingin tahu, mengambil pena ke Kaisaran untuk melanjutkan bekerja. Namun, divisi ke Kaisaran menunjuk kedua komandan tentara terlarang dan berkata dengan marah, kalian berdua, beritahu yang mulia Kaisar Naga bagaimana dan di mana kalian menemukan pelat susunan Taik Suan. Kedua panglima tentara terlarang itu berpura-pura ketakutan. Mereka memandang Beiming dan divisi Kaisar dengan rasa malu di wajah mereka. Beiming tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berpikir dalam hati, kedua orang ini lebih nyata darimu, Kaisar Si. Tuan Kaisar menjadi marah dan berkata, bicaralah. Selama Anda melaporkannya dengan jujur, apa yang buruk? Kedua komandan tentara terlarang mengambil keputusan dan melaporkan situasinya secara bergantian kepada Yang Mulia Kaisar Naga, 12 komandan kami memimpin 2.400 tentara untuk mencari selama 2 jam. Kami menemukan ini di kamar tamu di kediaman umum Longsiang. Kami bertanya kepada penjaga istana Longsiang dan Longtian tinggal di kamar tamu itu. Pelat susunan Taik Suan ini ditemukan di kisih-kisih gelap di dinding. Ada juga susunan ruang kecil yang disusun dalam kisih-kisih gelap untuk menyembunyikan mata orang. Ketika keduanya selesai, Kaisar menunjukkan kemarahannya dan berkata kepada Beiming, Yang Mulia, kebenaran telah terungkap. Inilah yang Longtian lakukan. Sudah lama kukatakan bahwa Longtian punya motif tersembunyi, yaitu ingin menyingkirkanmu dan merebut kembali istana Naga Langit. Kamu tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang buktinya kuat, apakah kamu masih mau menutup mata terhadapnya? Melihat. Divisi Kekaisaran begitu agresif, Beiming tidak bisa lagi berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Dia hanya bisa meletakkan pena ke Kaisarannya dan melambai kembali kepada dua komandan pasukan terlarang. Kaisar dan ruang belajarnya adalah satu-satunya yang tersisa. Pria transparan Jitiansing tidak masuk hitungan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar, Anda sangat menginspirasi dan agresif, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda harus melakukan hal seperti ini? Pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana kamu berakhir pada akhirnya? Dengan sikap seperti itu, Beiming dengan jelas memahami rencana Kaisar, dan tidak ingin membiarkan Kaisar terus membuat masalah. Tetapi kemarahan Kaisar bahkan lebih buruk, dan wajahnya pucat, dan dia meraung, saya seorang guru dan masyarakat, agresif. Yang mulia, bagaimana hal kejam itu menyiksa dan mempermalukan saya hari itu di depan publik? Jika kamu tidak membunuhnya di sini, bagaimana aku bisa menelan nafas ini? Beiming menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, jangan katakan benar atau salah, katakan saja kekuatan, kamu tidak bisa membunuhnya. Bahkan banyak komandan, jenderal, dan penjaga akan memutuskan untuk dimakamkan bersamamu karena kecerobohanmu. Kaisar si, kamu tahu bahwa tidak banyak talenta yang tersedia di bawah komando Kaisar. Berhenti. Pada titik ini, ini hampir seperti pertikaian. Tetapi Kaisar sombong dan mendominasi. Bagaimana dia bisa menelan keberaniannya dan berhenti berkelahi? Dengan wajah hitam, dia berkata sambil mencibir, yang mulia, itu karena Anda begitu toleran sehingga Anda selalu ingin menenangkan keadaan yang membuat banyak orang tidak puas. Jika Anda bersikeras melakukan hal ini, Anda hanya akan terpisah dari raja dan rakyatnya, sehingga membuat situasi semakin buruk. Apa pentingnya keberadaan panglima, jenderal dan pengawal? Bukankah itu untuk melindungi Istana Naga Langit dan melindungi fondasi dan keagungan yang mulia. Bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka, mereka akan mampu melenyapkan musuh yang kuat dan menghilangkan bahaya bagi yang mulia, dan mereka akan mati dengan baik. Setelah suara rendah itu meraung, Kaisar memaksa dirinya untuk tenang, membungkuk kepada Beiming dan berkata, Yang mulia, Anda terus menangani urusan pemerintahan. Saya tidak akan mengganggu kamu. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan semuanya. Hasilnya akan terlihat paling lama dalam satu hari. Untuk membantu Anda menghilangkan segala rintangan, untuk membantu Anda mengelola benua ini, saya bersedia memberikan segalanya. Tidak peduli berapa banyak kesalahpahaman dan sumpah serapah yang ada di pundak Anda. Pada saat ini, tubuh Kaisar tegak, dan nadanya menjadi berapi-api, penuh kebanggaan yang tidak menyesal. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia berbalik dan keluar dari ruang kerja. Tapi Beiming menatap punggungnya, dan kehilangan akal untuk beberapa saat. Seketika, dia berpikir pada dirinya sendiri, Apakah karena aku begitu bijaksana sehingga aku salah memahami Kaisar? Pada saat yang sama, Guru Kaisar, dengan enam dewa yang kuat, bergegas ke Istana Longsiang. Pada saat yang sama, lebih dari dua ribu penjaga dan lebih dari empat puluh dewa yang kuat berkumpul di Istana Longsiang. Sebelumnya, Kaisar dan bawahannya juga membahas dan merencanakan banyak langkah detail. Namun kini, banyak rencana dan detail yang bisa dibuang. Karena Kaisar Naga Beiming telah memahami dan memperjelas kata-katanya, Guru Kaisar tidak memiliki keraguan. Dia hanya ingin mencoba yang terbaik untuk membunuh Longtian sesegera mungkin dan mengakhiri masalahnya. Ada lima puluh dewa yang kuat dan dua ribu lima ratus penjaga. Ini hanyalah kekuatan untuk mengepung Istana Longsiang. Setelah Longtian melarikan diri dari Istana Longsiang dan melarikan diri ke Gua Taixuan, kelompok kedua yang ditugaskan olehnya akan menyelesaikan pengepungan. Dua puluh empat jenderal, yang telah memimpin puluhan ribu jenderal hebat, bersembunyi di seluruh bagian Gua Taixuan dan selalu bersiaga. Setelah beberapa saat, divisi Kaisar dan banyak dewa serta penjaga meninggalkan Istana Kaisar Naga dan bergegas ke Istana Longsiang. Saat ini, dalam studi Beiming, Suwa, di kursi di bawah ambang jendela, pria transparan Jitian Sing muncul kembali. Dia memandang Beiming dengan seringai tipis di mulutnya. Jika saya tidak datang kepada Anda terlebih dahulu dan duduk, apakah Anda akan percaya pada Kaisar? Kaisar mengklaim bahwa beberapa jam yang lalu, Longtian menyelinap ke dalam rumah harta karun dan mencuri puluhan miliar sumber daya dan pelat susunan Taixuan. Namun kenyataannya, Jitian Sing sedang duduk di ruang kerjanya sehari yang lalu. Oleh karena itu, ketika Kaisar beraksi di depan Beiming, Beiming akan merasa sangat malu dan lucu. Tentu saja tidak. Beiming berkata dengan tenang, kamu tidak akan menentangku. Bahkan jika kamu ingin merebut posisi Kaisar Naga, kamu tidak akan mencuri pelat susunan apapun. Metode Kaisar terlalu asal-asalan. Bagaimana dia tersenyum? Dia hanya mencoba mencari alasan untuk melakukannya padaku. Setelah itu, dia mengeluarkan empat batu giyok dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke depan Beiming. Saya pikir Anda harus melihat apa yang telah dilakukan Kaisar tanpa memberi tahu Anda. Beiming mengambil empat lembar batu giyok, melihatnya secara acak dan bertanya, apakah bukti kejahatan Kaisar? Di mana Anda mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu? Atau apakah itu sesuatu yang diberikan orang lain kepada Anda? 3866. Tidak masalah dari mana bukti itu berasal. Anda hanya perlu melihat apakah bukti itu benar atau salah, dan apakah ada kesalahan atau kelalaian. Jitiansing memandang Beiming dengan tatapan acuh-ta'acuh. Karena keras kepala Beiming, dia menjadi semakin tidak sabar. Beiming tidak menjawab. Dia mencari bukti kejahatan di empat slip giyok dengan akal sehatnya dan dengan cepat memindainya. Meski di permukaan, dia tidak menunjukkan perubahan apapun. Namun nyatanya, aliran keterkejutan dan kemarahan terus-menerus melintas di matanya. Jelas sekali, bukti dalam empat slip batu giyok itu mengejutkan dan buktinya meyakinkan. Sebelumnya, Beiming hanya mendengarnya dan tidak mengetahui secara spesifik. Bahkan sebagian besar beritanya sengaja ditutup-tutupi. Baru sekarang Beiming dapat melihat dengan jelas bahwa Kaisar telah melakukan begitu banyak hal untuk memperkaya dompet pribadinya dan menggunakan peralatan umum sambil membantunya berusaha sekuat tenaga. Bukan karena Kaisar membantunya mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi dia diam-diam mengembangkan kekuatannya dan memperkuat dirinya sendiri. Hingga saat ini, posisi dan kekuasaan Kaisar yang sebenarnya di tangannya jauh melampaui ekspektasinya. Yang paling penting adalah banyak orang di darat Andan di seluruh dunia menganggap dia tidak kompeten dan tidak kompeten serta tidak pantas mendapatkan tahta Kaisar Naga. Hanya para pejabat, jenderal, dan gubernur di semua tingkatan di bawah komandonya yang tidak puas dengan Tuan Kaisar. Sederhananya, pot hitam dan nama punggungnya, manfaat dan kekuasaan bagi Kaisar. Setelah membaca bukti di empat slip batu giyok, Beiming menahan amarahnya dan berkata dengan suara tenang, Long Tian, terima kasih telah berbagi kekhawatiranku dan mengumpulkan bukti-bukti ini. Aku mengambil barang-barang ini, tapi aku tetap tidak bisa memberikannya padamu. Hasil yang kamu inginkan. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, saya telah mengetahui konspirasi Kaisar sejak lama, dan bahkan mencatat proses tipu muslihatnya dengan orang kepercayaannya dengan bola bayangan. Awalnya, saya ingin menunjukkannya kepada Anda bola bayangan setelah Anda membaca buktinya. Sekarang sepertinya tidak perlu. Beiming memasukkan empat slip giyok ke dalam cincin luar angkasa dan menghela nafas. Sebenarnya, saya telah mendengar begitu banyak tentang kecaman dan rumor Kaisar di masa lalu beberapa ratus tahun. Saya juga tahu bahwa dia telah melenyapkan para pembangkang dan menindas beberapa orang yang setia dan berbudiluhur. Namun, saya masih memiliki banyak tempat untuk bergantung padanya, dia tidak melangkah terlalu jauh, jadi saya bisa bertoleransi. Sekarang istana lemah dan sudah lama, ini bukan waktunya untuk mematahkan lenganmu. Ucapan ini tentu menunjukkan bahwa ia mengetahui banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh Kaisar, namun karena keadaan, ia tidak dapat memberantas Kaisar untuk saat ini. Ji Tian Xing tidak membujuknya lagi, dan mencibir, sebenarnya, kamu hanya tidak ingin menyandang nama yang tidak tahu berterima kasih. Mengapa mengatakannya begitu rumit? Karena kamu tidak ingin menjadi penjahat, maka aku akan melakukannya. Bagaimanapun, Kaisar dan saya telah menjadi api dan air yang terkenal di kuil. Wajar jika saya membunuhnya. Tidak mungkin. Bei Ming mengerutkan keningnya dan dengan tegas membujo, kamu tidak bisa membunuhnya sekarang. Pertama, situasi di kuil akan bergejolak dan membawa bencana yang tidak perlu. Kedua, jika kamu membunuh Kaisar, kamu akan dituduh dan menjadi musuh istana dan tanah surga dan naga. Bahkan jika kamu tidak takut dengan pengepungan dunia, aku tidak bisa membiarkan kamu menderita ketidakadilan. Terlebih lagi, Dua Taek Suan adalah bekas tempat tinggalmu, dan semua orang di dunia ini adalah orang-orang dari tuanmu. Jitian Sing tetap bergeming dan berkata tanpa ekspresi, jika saya bersikeras membunuh Kaisar, apa yang dapat Anda lakukan? Aku, Bei Ming, segera berhenti bicara dan berkata sambil tersenyum pahit, dengan kekuatanmu, secara alami aku tidak bisa menghentikannya. Tapi ini bukan kebencian pribadi, juga bukan balas dendam. Kenapa kamu harus mengganggu situasi saat ini dan membuatku dilema? Salahkan aku karena ikut campur. Jitian Sing mengerutkan kening dan matanya menjadi lebih dingin. Erbukan itu artinya Bei Ming dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan, tetapi Jitian Sing terlalu malas untuk mendengarkan, dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Bei Ming hanya bisa bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Long Tian, jika kamu masih ingin mempercayaiku, aku akan bersumpah di sini, bersumpah demi semangat Kaisar Naga Langit. Bagaimanapun, aku akan menjaga Gua Taek Suan dan Tianlong Istana, dan pertahankan fondasi benua Tianlong. Saya tidak akan pernah membiarkan ratusan juta orang di benua ini jatuh ke dalam perang dan bencana bahkan jika mereka hancur berkeping-keping dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Jitian Sing berhenti dan berbalik untuk melihat Bei Ming, mengawasinya bersumpah ke langit. Dia dapat melihat bahwa pikiran, nada suara, dan mata Bei Ming tulus, dan kata-katanya berasal dari lubuk hatinya. Setelah bersumpah, Bei Ming berkata kepadanya, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi waktunya belum tiba. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal duniawi ini ketika Anda kembali setelah lebih dari seribu tahun. Pergilah, dan melihat pemandangan rumah tua dan mengunjungi tempat lama lagi. Saya akan memberitahu Anda segera setelah Anda mendengar kabar dari King Luan. Jitian Sing juga tidak lagi memperhatikan masalah ini, dan berbalik untuk meninggalkan ruang belajar. Sejak dia meninggalkan ruang kerja, nafasnya tersembunyi dan sosoknya menjadi transparan. Selanjutnya, dia tidak lagi peduli dengan Istana Tianlong dan Kaisar, dan mengembara di Gua Teksuan dalam keadaan transparan. Dia pertama kali pergi ke puncak Shenjian, dan berjalan di puncak gunung. Pohon-pohon pinus tua, bebatuan vertikal, dan air terjun masih ada, tidak jauh berbeda dengan kondisi lebih dari seribu tahun lalu. Bahkan Istana Shenjian, yang berganti nama menjadi Istana Kekaisaran, masih mempertahankan pola aslinya. Di bawah atap setiap koridor, dia berjalan bolak-balik berkali-kali. Taman dan halaman rumahnya juga merupakan tempat dia belajar dan berlatih kendo berkali-kali. Bahkan lebih dari selusin ikan roh naga emas yang dipelihara di kolam teratai telah tumbuh berkali-kali lipat. Mereka telah menjadi makhluk roh yang kuat dan akan segera berubah menjadi naga. Sayangnya dia selalu tidak terlihat dan tidak bernafas. Bahkan jika mereka berhenti di kolam teratai untuk waktu yang lama, lebih dari 10 ikan roh naga emas tidak menemukannya, dan mereka tidak akan datang seperti sebelumnya, memanggil Tianhe dan meminta Lingguo. Tentu saja, banyak penjaga di dalam dan di luar istana kekaisaran gagal menemukannya. Formasi dan larangan ilahi yang defensif itu tidak berguna baginya. Setelah mengunjungi puncak Shenjian selama setengah hari, Ji Tianxing pergi ke puncak lainnya dan terus mengembara di istana Tianlong. Setelah menghabiskan 4 atau 5 hari berkeliling di hampir 100 puncak kuil Tianlong, dia berkeliling di gua Taixuan lagi. Meski guanya sangat besar, namun sudah familiar di mana-mana. Di antara gunung dan sungai, bunga dan pepohonan, ada kenangan akan masanya. Setelah berkeliling kampung halaman dan melihat pemandangan, ia menjadi tenang dan damai. Pada saat ini, Kaisar dan banyak dewas serta jenderalnya, puluhan ribu penguasa elit, setelah 7 hari berturut-turut, akhirnya berhenti. Dalam 7 hari ini, di bawah kepemimpinan Kaisar, mereka menjadi gila mencari seluruh gua Taixuan, hanya untuk mencari Long Tian. Namun, mereka tidak mendapat apapun. 3.867 Divisi Kaisar merencanakan segalanya dengan baik, dan memobilisasi 24 jenderal dewa dan hampir 10 ribu tentara elit. Semuanya sudah siap, dan hasilnya ada di istana Long Xiang. Long Tian hilang secara misterius, tapi saya tidak dapat menemukannya di seluruh gua Taixuan. Ketika Kaisar marah, dia akan melampiaskan amarahnya pada Long Xiang, dan bersiap mencari cara untuk menghukumnya. Tanpa diduga, Long Xiang bersembunyi di ruang rahasia untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak muncul sama sekali, sehingga Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menerobos istana Long Xiang dengan paksa, menangkap Long Xiang tanpa menahan diri, dan kemudian mengumumkan tuduhannya. Cara seperti ini terlalu kikuk, juga terlalu inferior, Beiming sama sekali tidak setuju. Kaisar hanya bisa menahan amarahnya dan menuliskan rekeningnya dan menyelesaikannya dengan Long Xiang nanti. 24 jenderal dan puluhan ribu tentara elit dikirim kembali ke Gua Taixuan atas perintah Kaisar. Mereka tidak bisa pergi dalam waktu lama. Hanya dalam tujuh hari, Beiming masih bisa menutup mata. Jika mereka terus tinggal di Gua Taixuan, Beiming pasti akan menghukum mereka karena meninggalkan posnya tanpa izin. Oleh karena itu, Kaisar hanya bisa membiarkan mereka pergi dan kembali ke jabatannya. Dan dia tidak punya waktu dan tenaga untuk terus mencari keberadaan Long Tian. Dia hanya bisa kesal karena Long Tian memiliki kekuatan yang kuat dan telah melarikan diri dari Gua Taixuan tanpa menyadarinya. Malam itu, penjaga berita tiba-tiba memberitahu Divisi Kekaisaran dan beberapa jenderal untuk membahas urusan pesawat militer di ruang kerja. Divisi Kaisar hanya bisa mengesampingkan masalah mengepung dan membunuh Surga Naga dan pergi ke ruang kerja Kaisar Naga bersama dengan enam jenderal. Di ruang kerja, lampunya terang dan suasananya husuk. Beiming duduk di belakang meja dengan slip giok dan sebuah peringatan di depannya. Kaisar si dan enam jenderal berdiri di ruang kerja, penuh hormat dan terkendali. Tentu saja, tidak ada long siang di antara enam jenderal yang berperang di selatan. Dia masih berada di ruang rahasia untuk menyembuhkan lukanya. Hadirin sekalian, malam ini, Kaisar menerima laporan penting dari tiga wilayah di Tenggara. Orang Hai, yang baru saja pensiun belum lama ini, sedang mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang tiga wilayah secara terpisah. Kali ini, 80 ribu. Oleh karena itu, serangan terhadap tiga wilayah ini pasti akan lebih tragis dari sebelumnya. Beiming memandang kerumunan dengan tatapan serius dan menjelaskan penyebab masalahnya. Kenam jenderal itu tiba-tiba merasa gugup dan marah. Kaisar mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, selama tiga tahun terakhir, Long Siang dan dua jenderal lainnya yang berperang untuk selatan telah berada di tiga wilayah Tiongkok Tenggara, menyelidiki dan melawan serangan orang-orang laut. Akibatnya, setelah Long Siang kalah, dia melarikan diri kembali ke kuil. Oleh karena itu, kekuatan tiga wilayah di Tenggara kosong yang membawa kembali lebih banyak elit. Dalam hal ini, jenderal Long Siang adalah patut disalahkan. Selama masih ada kesempatan, Kaisar tidak akan lupa memercikkan air kotor ke Long Siang. Dari enam jenderal lainnya, empat disuap oleh Divisi Kekaisaran, dan hanya dua yang tetap netral. Mendengar fitnah Kaisar terhadap Long Siang, mereka berdua mengerutkan kening, tetapi tidak bisa membantah. Beiming berkata dengan nada tenang, tetapi jenderal Long Siang telah memberikan kontribusi besar setelah bahayanya. Hasil penyelidikannya pada dasarnya benar. Berita dari tiga wilayah di Tenggara juga menegaskan bahwa manusia laut adalah milik Haegu. Melihat Beiming berkata sesuatu untuk melindungi Long Siang, Kaisar mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Beiming berkata dengan nada agung, Kaisar memanggilmu ke sini untuk memberimu tugas penting. Kaisar memutuskan untuk mengerahkan seratus ribu tentara elit untuk pergi ke tiga wilayah Tiongkok Tenggara dan membunuh musuh yang datang ke sini. Kali ini, kita harus menghajar manusia laut hingga berkeping-keping dan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Hanya dengan cara ini mereka bisa jujur dan membuat kagum ketiga orang lainnya. Bagaimanapun, Departemen Pari telah berulang kali mengganggu wilayah Kaisar, tetapi tidak pernah dihukum berat. Itu pasti membuat tiga unit lainnya siap bergerak. Apakah Anda keberatan? Tentu. Saja, kenam jenderal itu tidak keberatan. Mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan tertib, kami akan mematuhi perintah yang mulia. Kami siap standby kapan saja. Kami bersedia bertempur di garis depan dan bertarung dengan darah. Beiming menganggup puas dan berkata, saya yakin dengan kemampuan Anda untuk memimpin pasukan. Namun, tugas kali ini sangat berat dan tidak ada ruang untuk kehilangan. Oleh karena itu, Kaisar memutuskan untuk mengirim divisi Kaisar yang memimpin seratus ribu tentara. Berbicara Tentang ini, Beiming memandang Kaisar dan bertanya, apakah Kaisar bersedia memperjuangkan Kaisar dan berbagi kekhawatirannya untuknya. Kaisar tertegun sejenak, mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia telah tinggal di dalam Taik Suan Dong Tian, dia paling banyak mengunjungi berbagai daerah. Dia tidak menyangka Kaisar Naga akan tiba-tiba membiarkan dia memimpin pasukan. Terlebih lagi, mereka masih menyerang manusia laut di Tenggara. Benar-benar kejutan. Setelah beberapa saat, Kaisar tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian dia membungku kepada Beiming dan dengan sungguh-sungguh berkata, meskipun saya belum pernah memimpin pasukan dalam perang, Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk melakukan yang terbaik. Tidak masalah bagi saya untuk memimpin tentara, tetapi jenderal mana yang akan Yang Mulia putuskan. Beiming menunjuk. Keenam jenderal dan berkata, tentu saja, mereka ada enam. Kalau tidak, mengapa Kaisar memanggil mereka ke sini? Kaisar. Memandang keenam jenderal, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Yang Mulia, saya pikir jenderal Sun Yan belum menjadi pemimpin selama lebih dari 120 tahun, dan belum pernah ketiga wilayah Tenggara sebelumnya. Dalam kampanye ini, kami bertekad untuk meraih kemenangan dan meraih keindahan. Oleh karena itu, mohon tinggalkan jenderal Sun Yan di istana dan besiaplah. Begitu. Kata-kata ini keluar, mata semua orang di ruang kerja tertuju pada seorang jenderal paruh baya berkulit gelap. Jenderal yang kekar dan berwajah setia itu tiba-tiba merasa malu. wajahnya merah tua, dan matanya bersinar karena malu dan marah. Dia adalah seorang jenderal berdarah panas dan pemberani, dan dia mampu memimpin pasukan dengan sangat baik. Namun, dia jujur dan terus terang, dan dia telah setia kepada Kaisar berkali-kali. Itu adalah karena penindasan yang disengaja oleh Kaisar sehingga dia kehilangan hak untuk memimpin pasukan dan berdiam diri di Gua Taik Suan selama lebih dari 120 tahun. Jenderal Sun Yan berpikir bahwa panggilan mendesak yang mulia Kaisar naga malam ini adalah kesempatannya untuk pulih. Tanpa diduga, hanya melihat sedikit harapan, dan dicekik oleh Kaisar. Tentu saja, Beiming memahami liku-likunya, tetapi tidak ingin menyangkal wajah Kaisar karena masalah kecil ini. Oleh karena itu, dia bertanya tanpa ekspresi, Jenderal yang mana apakah menurut Kaisar pantas untuk menggantikan Jenderal Sun Yan. Kaisar si tidak ragu-ragu menjawab, saya pikir Jenderal Long Siang harus diganti, tetapi yang paling tepat. Pertama, Long Siang melakukan kesalahan sebelumnya. Yang mulia tidak menghukumnya terlalu banyak atas kebaikannya, tetapi ia harus melakukan penebusan atas pencapaiannya untuk membalas rasa hormat dan budidaya yang mulia. Kedua, saya kurang paham dengan situasi sebenarnya di tiga wilayah Tenggara. Long Siang telah berada di sana selama tiga tahun sebelumnya dan mengetahui situasi sebenarnya. Lebih menguntungkan bagi kita mengirim Long Siang untuk memimpin pertempuran. Yang mulia, mohon buat keputusan. Meskipun demikian, Beiming tahu bahwa Kaisar tidak puas dengan Long Siang dan sengaja menekannya. Namun, dua poin yang dikemukakan oleh Kaisar Sifu masuk akal, yang membuatnya tidak dapat membantahnya. Setelah merenung sejenak, Beiming menganggup dan setuju. 3.868 Kaisar dan beberapa jenderal menghabiskan satu jam di ruang belajar. Beiming berdiskusi dengan mereka tentang rencana memimpin pertempuran dan mendiskusikan banyak masalah mendetail. Satu jam kemudian, semua orang meninggalkan ruang belajar dan kembali bersiap menghadapi perang. Kedua penjaga keamanan itu juga meninggalkan Istana Kaisar Naga dan pergi ke Istana Long Siang untuk membaca instruksi Kaisar Naga Beiming. Cahaya hari sangat terang, dan para penjaga serta tentara Istana Long Siang hanyalah waktu untuk relaksasi jiwa. Dua penjaga pemanggil datang atas perintah Kaisar Naga. Mereka semua bangkit dan segera menuju ke ruang tamu. Pada saat yang sama, dua tentara keluarga dengan cepat bergegas ke ruang tertutup Long Siang untuk perawatan dan melaporkan kejadian tersebut. Setelah beberapa saat, Long Siang menyelesaikan perawatan pintu tertutup dan segera bergegas ke ruang tamu. Begitu dia memasuki ruang tamu, kedua pemanggil mengeluarkan dekrit dan membacanya dengan keras. Perang di tiga wilayah Tiongkok Tenggara sangat mendesak. Masyarakat laut sekali lagi mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerbu daerah perbatasan. Segera, mereka menyerang Jenderal Selatan Long Siang dan segera bersiap untuk perang. Perintah Beiming ini tidak akan diumumkan kepada dunia, jadi tidak terlalu formal, hanya beberapa instruksi lisan. Namun, perintah lisan Kaisar Long juga harus dipatuhi dan dilaksanakan. Meskipun Long Siang mengerutkan kening, suasana hatinya cukup rumit. Tapi dia tetap memberi hormat dengan hormat, menunjukkan bahwa dia akan mematuhi perintah Kaisar Naga. Kedua penjaga pemanggil pergi dengan cepat dan kembali ke Beiming. Long Siang duduk di kursi di ruang tamu, mengusap alisnya dengan satu tangan dan merenungkan arti perintah itu dalam diam. Ketika saya kembali untuk menjawab, Yang Mulia tahu bahwa saya terluka parah dan dia cukup yakin dengan usaha saya dan memberikan dorongan lisan. Pada saat itu, Yang Mulia memberi tahu saya bahwa dia akan membiarkan saya aman di pintu yang tertutup selama menyembuhkan dan kemudian dia akan menangani masalah ini. Tapi sudah berapa lama? Mengapa Yang Mulia mengirim saya untuk memimpin pasukan ketika dia tahu bahwa saya belum sembuh? Long Siang samar-samar merasa pasti ada yang salah dengan Dekrit Kaisar. Jadi dia segera mengirim dua wakil jenderal dan lebih dari selusin tentaranya untuk pergi mencari informasi. Dia menunggu selama satu jam di ruang kerjanya dan para pembantu serta tentaranya kembali satu demi satu melaporkan serangkaian berita. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Kaisar Naga memanggil divisi Kaisar dan enam jenderal untuk berdiskusi selama satu jam di ruang kerjanya. Awalnya, Kaisar Naga berencana mengirim enam jenderal untuk berperang. Namun, Kaisar menyarankan agar jenderal Sun Yan ditinggalkan, sehingga dia bisa memimpin pasukan. Mengetahui keseluruhan ceritanya, Longxiang menjadi semakin bingung. Yang mulia mengirim seratus ribu tentara elit, bahkan divisi Kaisar secara langsung. Ekspedisi ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk melakukan perbuatan baik. Lagi pula, mereka memiliki sejarah kebencian yang panjang. Tapi kenapa dia tidak mengirim kroni-kroninya dan membiarkan saya memimpin pasukan? Apakah hanya karena saya lebih akrab dengan situasi tiga wilayah Tenggara? Kaisar akan berbaik hati memberi saya kesempatan ini untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Meskipun Longxiang tidak keberatan memimpin pasukan kepergi melakukan ekspedisi, dia juga bersedia menerima kesempatan untuk mengabdi dengan baik. Namun hal ini dikemukakan oleh Kaisar, dan dia merasa itu sangat tidak normal. Dengan sifat Kaisar, dia tidak pernah bisa berinisiatif untuk menunjukkan kebaikan dan berdamai dengannya. Itu pasti konspirasi Kaisar. Saya pemimpinnya, dia adalah Panglima Tertinggi. Dia pasti ingin mengambil kesempatan ini untuk mengejebak saya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Longxiang sampai pada kesimpulan ini dan mempercayainya. Tapi perintah Kaisar Long tidak bisa dilanggar. Dia hanya bisa menerima perintah untuk berperang. Namun, dia akan berhati-hati, selalu waspada terhadap Kaisar. Situasi di tiga wilayah Tenggara sangat mendesak, dan divisi Kekaisaran serta enam jenderal tidak berani menunda. Setelah menerima perintah, mereka menyelesaikan persiapan dalam tiga jam, Gua Teksuan pada siang hari dan memimpin pasukan keluar. Ketika Kaisar pergi, Gua Teksuan menjadi tenang dan segalanya menjadi teratur. Banyak jenderal dan orang kuat yang bermusuhan dengan Kaisar merasa lega. Bei Ming tetap sibuk seperti biasanya, dengan urusan pemerintahan yang tak ada habisnya setiap hari. Mustahil, gengsi dan kendalinya tidak cukup kuat untuk memberikan seluruh kekuasaannya kepada penguasa semua domain. Untuk menjamin kedamaian dan ketenangan Benua Tianlong, dia harus memperhatikan penguasa seratus wilayah. Saya tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung. Hanya ketika penguasa seratus wilayah bersedia untuk tunduk dan tidak ada perbedaan barulah dia dapat bersantai. Ji Tianxing tidak lagi memperhatikan urusan kuil Tianlong dan daratan. Dia berkonsentrasi untuk menjadi pria transparan dan berkeliaran di Gua Teksuan. Setelah lebih dari sepuluh hari, dia mengunjungi Gua Teksuan dan melihat pemandangan kampung halamannya. Setelah suasana hatinya rileks dan pikirannya tenang, suasana hatinya berubah dan beberapa wawasan muncul. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan langit dan bumi, fondasi Sinto menjadi lebih stabil dan kekuatannya secara diam-diam meningkat. Akhirnya, setengah bulan berlalu, pada sore hari tanggal 16, Beiming mengiriminya pesan. Dia mengakhiri turtamashanya dan kembali ke ruang belajar Istana Kaisar Naga untuk bertemu Beiming lagi. Kali ini keduanya bertemu, suasana santai dan damai. Beiming bertanya sambil tersenyum, selama periode ini, kamu telah berkeliaran di Gua Teksuan, menikmati pemandangan bekas kediamanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jitiansing sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, saya memiliki pikiran yang jernih. Tiba-tiba saya berpikiran terbuka. Pada saat yang sama, saya merasa sedikit lebih. Beiming mengangkat alisnya dan secara alami mengenali arti kalimat ini. Tapi dia tidak melanjutkan ngobrol. Dia mengeluarkan kertas giyok dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Ini balasan dari King Luan, saya baru saja menerimanya dan belum sempat memeriksanya. Setelah itu, dia menyerahkan slip giyok itu kepada Jitiansing. Jitiansing mengambil slip giyok itu dan bertanya sambil tersenyum, ini adalah pesan yang dikirimkan kepadamu oleh leluhur King Luan. Jika ada informasi rahasia di dalamnya, menurutku tidak pantas bagiku untuk membacanya. Mengapa? Tidak bukankah kamu membacanya terlebih dahulu lalu memberitahuku jawabannya? Beiming melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tidak setuju, Lao Tzu King Luan tidak memiliki hubungan pribadi denganku. Di mana informasi rahasianya? Semuanya bisa diberitahukan kepada orang lain. Kamu bisa melihatnya melakukannya dengan mudah. Jitiansing tidak lagi banyak bicara, tetapi membaca informasi di slip giyok dengan kesadaran ilahi. Kaisar lama, saya telah berlatih di dalam gua selama ratusan tahun. Saya tidak tahu apa yang Anda sebutkan. Dengan dua kalimat yang begitu sederhana, tidak ada sapaan yang berlebihan atau arti membantu. Fakta membuktikan bahwa Beiming tidak berbohong, dan King Luan Lao Tzu tidak memiliki hubungan pribadi apapun dengannya. Kalau tidak, jawabannya tidak akan terlalu dingin dan hambar. Jitiansing meletakkan slip giyok, ekspresinya sedikit muram, dan berkata, leluhur tua King Luan telah dikurung di dalam gua, dan dia tidak mengetahuinya. Sudah. Jelas. Saya akan pergi hari ini. Beiming tidak munafik. Pertahankan. Mengangguk. Jangan khawatir. Saya akan mencoba menghubungi dewa puncak lainnya, mencoba membantu Anda menanyakan masalah ini. Terima kasih. Jitiansing membungkukkan tangannya dan mengembalikan slip giyok itu ke Beiming. Dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Jika bukan karena jawaban King Luan, dia pasti sudah pergi. Oleh karena itu, setelah mendapat balasan dari leluhur King Luan, dia berjalan dengan sangat rapi. Tak lama kemudian, dia meninggalkan gua Taixuan. Selanjutnya, dia berlari kencang ke selatan, siap meninggalkan tanah Tianlong dan pergi ke benua naga merah. 3.869 Benua Tianlong berada di kiri atas pata Longji, sedangkan benua Cilong berada di kiri bawah. Jitiansing ke daratan naga merah, terbang lurus saja ke selatan. Jaraknya hanya dua benua. Bahkan dengan kecepatannya, saya khawatir butuh waktu dua bulan untuk sampai. Meskipun perjalanannya membosankan, dia menggunakan pedang penguburan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia tinggal di dunia pedang dan berlatih di ruang waktu yang terdistorsi. Oleh karena itu, jalan tersebut tidak menghalanginya untuk terus meningkatkan kekuatannya. 20 hari kemudian, pedang itu melintasi lebih dari separuh daratan dan mencapai bagian paling selatan dari daratan. Setelah memasuki wilayah langit laut, pedang penguburan tidak melambat dan terbang di atas langit seperti biasa. Saat ini, Jitiansing telah berlatih selama 33 bulan dalam ruang waktu yang terdistorsi. Hampir tiga tahun latihan keras, biarkan kekuatannya semakin jauh, dari Shenwangjing Jiu Xiong tidak jauh. Setelah lama berkultivasi, dia akan merasa bosan, jadi dia menutup matanya selama beberapa hari. Begitu dia memiliki waktu luang dan mulai memikirkan masalahnya, gagasannya untuk meraih kemenangan secepat mungkin dan mengusir musuh berkebangsaan Hai adalah hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Longxiang dan Jenderal Muyu menghabiskan dua hari beristirahat di wilayah udara Chengde, mengumpulkan sejumlah besar laporan perang dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi militer. Setelah menganalisis dan berdiskusi, kedua pria tersebut memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang dan membunuh pasukan besar manusia laut yang berkumpul di laut dalam. Pada saat ini, 15 kapal sensu, yang membawa 15 ribu tentara elit, melakukan upaya penuh untuk mencapai kedalaman langit dan laut. Di kapal terdepan, Longxiang dan Muyu berada di ruang konferensi, dengan hati-hati mempertimbangkan dan menganalisis informasi yang ada, dan menyimpulkan situasi perang berikutnya. Sasaran pertama, adalah kota Bolu yang merupakan wilayah parit. Di bawah laut dalam, gelap dan dingin, lingkungannya sangat kompleks. Kami tidak tahu banyak tentang wilayah masyarakat laut. Bahkan kota Bolu hanya mengetahui lokasi umumnya, bukan situasi spesifiknya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan waspada. Longxiang membawa secangkir teh panas, kata kulitnya yang berwibawa. Muyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menganggup, ini adalah kerugian kita, sebenarnya, ini mungkin juga keuntungan kita. Lagi pula, orang-orang laut juga tahu bahwa mata kita hitam, dan mereka berpikir bahwa kita tidak berani melangkah ke dalam. Laut dalam dengan mudah, jadi kita tidak siap. Selama kita menggunakan pasukan kita dengan benar, kita bisa mencapai hasil yang tidak terduga. Ngomong-ngomong, Jenderal Long sudah tiga tahun menyelidiki wilayah pesisir, dan dia tahu banyak tentang masyarakat laut. Ini adalah salah satu keunggulan kami. Long, siang meletakkan cangkir tehnya, wajahnya khawatir. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu kenapa. Aku selalu punya firasat buruk di hatiku. Muyu mengangkat alisnya dan menghiburnya, Jenderal Lama, aku bisa memahami suasana hatimu. Bagaimanapun, Divisi Kaisar sedang memimpin perang. Ini orang awam, dan saya merasa tidak nyaman. Tapi kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri, apapun yang terjadi, bertindaklah sesuai keadaan. Long, siang tidak berkata apa-apa lagi, dan terus memeriksa dan menganalisis intelijen. Tanpa disadari, satu hari lagi berlalu. 15 kapal perang akhirnya tiba di wilayah Laut Bolu, satu demi satu ke laut, berlayar ke kota Bolu jauh di bawah laut. Kedalaman wilayah laut di sini lebih dari 10 ribu kaki. Dasar laut gelap dan dingin. Tekanannya sangat buruk. Sencuan dan tentaranya pasti akan terpengaruh ketika mereka bergerak di dasar laut. Mereka tidak sehalus manusia laut. Setengah hari kemudian, 15 kapal akhirnya sampai di Bolu. Itu adalah kota yang tersembunyi di dalam parit yang luas, dikelilingi pegunungan Karang. Kota dengan radius 100 li ini pada dasarnya terbuat dari batu hitam, yang dapat menampung ratusan ribu orang manusia laut. Namun, Long, siang dan Muyu menemukan bahwa kota Bolu, yang seharusnya menampung 20 ribu tentara manusia laut, sangat sunyi dan tidak ada cahaya. Keduanya terasa aneh, jadi mereka mengirim ratusan pengintai untuk menyelinap ke kota Bolu untuk mencari kebenaran. Tak lama kemudian, para pengintai kembali satu demi satu dan melaporkan hasil yang luar biasa kepada kedua pria tersebut. Tidak ada seorang pun di kota Bolu. Tidak ada tentara suku laut sama sekali. Hasil ini membuat Long siang dan Muyu penuh keraguan, luar biasa. Tapi Long siang dengan cepat menebak sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak, ini jebakan. Keluar dari sini. 3870. Muyu juga seorang jenderal berpengalaman yang bisa bertarung dengan baik. Dia merasa ada yang tidak beres saat datang ke Bolu. Ketika Long siang mengucapkan kalimat itu, dia segera mengerti arti Long siang, dan kemudian mengubah wajahnya. Keluar, keluar dari sini sekarang. Dia meraung seperti raungan, dan melepaskan kesadaran ilahi untuk mengirimkan perintah kelebih dari selusin kapal perang. Untungnya, 15 ribu perwira dan prajurit tidak meninggalkan kapal Senzu dengan gegabuh dan masih bersiaga di kapan saja. Setelah mendengar perintah kedua jenderal, penguasa 15 kapal perang mundur tanpa ragu-ragu dan dengan cepat berbalik dari Bolu. Suha, Suha, Suha. Sesaat kemudian, 15 kapal perang itu menerobos laut seperti cahaya menyilaukan ke langit. Meski langit masih cerah-cerah, laut juga kosong. Tapi Long siang dan Mu Yu melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menjelajahi lingkungan sekitar sejauh 50 ribu mil, dan kemudian mengubah wajah mereka lagi. Saya melihat di permukaan laut puluhan ribu mil jauhnya dari sini, ada dua pasukan laut datang. Mereka menyerang masing-masing dari timur dan barat. Setiap tim memiliki sekitar 20 ribu manusia laut, dan ada burung laut yang menghalangi langit di atas mereka. Prajurit besar klan laut diatur di atas laut seperti air pasang yang mengamuk. Meski jaraknya puluhan ribu mil, Long siang dan hujan juga bisa merasakan udara di atas laut, mulai menjadi mudah tersinggung. Semangat membunuh yang ganas juga menyebar. Ini jebakan manusia laut, Long siang berkata dengan wajah muram, matanya berbinar karena niat membunuh. Sialan, bagaimana orang-orang laut bisa mengetahui tujuan dan tren kita dan menyiapkan penyergapan sebelumnya. Muyu juga penuh amarah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan peluang mematikan. Tak satupun dari mereka yang bodoh. Begitu pertanyaan itu disebutkan, sebuah dugaan langsung muncul di benaknya. Kemudian, dua orang yang saling memahami secara diam-diam memiliki jawaban yang sama. Itu dia, bagaimana dia bisa begitu gila, terlepas dari kepentingan kuil, keselamatan jutaan orang. Untuk menyingkirkan para pembangkang, dia harus begitu kejam sehingga dia tidak bisa dimaafkan. Menebak kebenarannya, Long siang dan mandi di tengah hujan membuat amarahnya semakin sulit ditahan dan tubuhnya gemetar. Tentu saja lebih tepat menggambarkan emosi mereka dengan kesedihan dan kemarahan. Jika aku bisa bertahan hidup setelah perang ini, aku akan mati bersamanya meskipun aku mencoba yang terbaik. Tinju Muyu berderit dan giginya terkatup. Long siang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menahan amarahnya, menepuk pundaknya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku juga punya ide yang sama, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Penting, kita harus mengambil para prajurit untuk melarikan diri kembali. Hanya jika kita selamat kita dapat berbicara tentang balas dendam. Karena itu, Long siang sekali lagi mengeluarkan perintah kepada petugas dan orang-orang dari selusin kapal Senzu, dan meminta mereka untuk mendorong kecepatan Senchuan kebatas dengan segala cara. Lebih dari 10 ribu jendral dan prajurit juga menyadari bahwa mereka terjebak dalam perangkap dan penyergapan dan berada dalam bahaya. Di bawah suasana hati yang intens dan cemas, semua orang mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan suci dan membantu kapal Senzu mencapai batas kecepatan. Wah, wah. Dengan semburan suara pecah yang tajam, 15 kapal Senzu berubah menjadi api, melesat ke langit biru, dan terbang ke utara. Tentara rakyat laut, yang datang dari timur dan barat, telah mengawasi pergerakan 15 kapal perang dewa. Melihat banyak kapal Senzu yang melaju kencang untuk melarikan diri ke utara, kedua angkatan laut menyesuaikan arah mereka dan mengejar ke arah utara. Meskipun, tingkat alat pemurnian manusia laut tidak tinggi, dan tidak dapat dibandingkan dengan klan iblis. Tapi mereka adalah penguasa laut dalam, mengarungi lautan lebih cepat dari kebanyakan klan iblis. Atas perintah para jenderal masyarakat laut, sebagian besar masyarakat laut melarikan diri ke laut dan bergegas ke utara dengan bantuan laut. Beberapa kapal terbang dan burung di angkasa. Meskipun, 15 kapal perang memakan batu suci itu dengan keras, dan didukung oleh kekuatan suci para perwira dan prajurit, kecepatannya mencapai batasnya. Namun, kecepatan 40 ribu pasukan suku laut tidak lambat. Ia selalu dipasang di bagian belakang kapal perang Senzu pada jarak 45 ribu mil, dan tidak dibuang oleh armada. Kedua belah pihak melancarkan pengejaran di langit dan laut, bergerak ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Long Siang, Mu Yu dan 15 ribu perwira dan prajuritnya aman untuk saat ini. Namun hati mereka selalu bertahan, dan emosi mereka tegang. Di sisi lain, kedua pasukan manusia laut tidak cemas dan tidak sabar, dan mereka berada dalam posisi untuk menang. Karena mereka tahu bahwa meskipun armadanya cepat, namun akan memakan batu dan tenaga. Armada tersebut tidak akan bertahan lama. Ini akan melambat. Pada saat itu, mereka akan mampu mengepung armada, membantai 15 ribu tentara iblis, dan tinggal di laut dalam selamanya. Pengejaran penuh efek kobaran api ini berlangsung sepanjang hari hingga selesai. Meski armada Long Siang dan hujan mengguyur utara sejauh 30 juta mil, mereka tetap gagal melarikan diri dari kawasan laut dalam. Fregat tersebut habis oleh 15 kapal, dan mereka kelelahan dan kelelahan. Mereka tidak hanya kelelahan tetapi juga kelelahan. Yang paling penting adalah ada celah di susunan Senzu, yang dalam bahaya. Jika Anda terus terbang dengan kecepatan batas, susunannya akan runtuh dan rusak, dan kapal Senzu tidak akan bisa terbang. Dalam keputus asaan, 15 kapal perang hanya dapat mengembalikan kecepatan normal dan memanggil sekelompok tentara untuk memperbaiki barisan. Kecepatan armada melambat, tetapi 40 ribu tentara manusia laut tidak terpengaruh. Ia masih mempertahankan kecepatan sebelumnya dan mendekat dengan sangat mantap. Akhirnya, saat malam tiba, dua bala tentara besar manusia laut berhasil menyeret armada tersebut. Yang pertama digigit oleh pasukan rakyat laut adalah empat kapal perang dewa di sisi terakhir armada. Burung laut dan pasukan keluarga laut, yang tersebar di seluruh dunia, melepaskan cahaya tak berujung dan membombardir keempat kapal dewa. Meskipun kapal perang Senzu mencoba membuka perisai pertahanannya, kapal itu juga tersebar dan terguling ke laut. Setelah perisai pertahanan dihancurkan, kapal perang Senzu juga hancur berkeping-keping. Empat ribu tentara iblis di kapal Senzu bergegas keluar dari Senzu dengan tekad untuk mati, dan melancarkan pertempuran dengan tentara angkatan laut. Awalnya, sebagian besar manusia laut sibuk mengepung empat ribu tentara, dan sebelas kapal perang yang tersisa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun, Long Siang dan Muyu tidak meninggalkan empat ribu tentara dan tentara. Mereka dengan tegas memimpin sebelas ribu tentara untuk melawan tentara rakyat Hai dan bersumpah untuk menyelamatkan empat ribu tentara tersebut. Sebab, Long Siang selalu memiliki tradisi memimpin pasukan untuk berperang, yakni tidak akan pernah meninggalkan rekan satu timnya hingga langkah terakhir. Kedua belah pihak melancarkan perang di laut, melepaskan gerakan pembunuhan sihir yang tak ada habisnya, menyebabkan kekacauan laut sejauh puluhan ribu mil. Suara keras yang memekakkan telinga, ledakan, serta bayangan seni dewa, sepenuhnya menyelimuti area seluas 30 ribu li. Laut juga menimbulkan gelombang besar, menimbulkan badai yang dahsyat. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.